Intro Saudara-saudari terkasih, hari ini adalah hari Senin di dalam Pekan Biasa ke-15 Injil hari ini dari Injil Matius Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai dengan bab 11 ayat 1 Mungkin kita akan menjadi bertanya-tanya Terlebih ketika kita mendengar bahwa Yesus menyampaikan suatu ungkapan yang kira-kira berbeda dengan apa yang kita pikirkan Yesus menyampaikan sabdanya kepada para murid di dalam ayat 34 Kurang lebih bahwa Yesus menyampaikan dia datang justru membawa pedang, membawa pemisahan Mengapa? Kok demikian? Dan ada dua hal alasan minimal Yang pertama, ia menyampaikan itu kepada para murid Dan itu berarti Yesus ingin supaya para murid menyadari akan perutusannya Yaitu apa? Para murid harus menyatakan diri sebagai pembela kebenaran Para murid adalah nabi Dan dia yang selalu memegang dan terus berjuang akan kebenaran Yang kedua, kebenaran apa yang harus dipegang oleh mereka? Kebenaran yang harus dipegang oleh para murid adalah kebenaran akan kasih Yesus Yesus yang mengasihi Yesus yang memiliki kasih total seluruh hidupnya untuk kita Maka tidak ada satupun yang boleh menghalangi akan kasih Kristus kepada kita Demikianlah kita pula sebagai murid-muridnya Biarkan hanya dia yang kita cintai Jangan yang lain Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!